Intro Oke teman teman kembali lagi dengan saya Faisalovitrisa di channel Faisalovitrisa Dan pada kesempatan kali ini Saya gak akan main game teman teman Dan ya kali ini Tidak akan bermain game teman teman Dan ya kali ini saya akan Ngobrol ngobrol bareng coy Dan ya banyak pertanyaan Dari orang Rata teman teman saya gini Benapa betul Panas saya pakai usahaan Kasus Panjang yang bilang gini Bang kenapa ke peta file kamu bisa Mulus Padahal saya melakukan rekaman Padahal peta file yang gak berat Ya Intinya satu coy Spek PC Dan ya Yang sudah kalian tau dari Subtitelnya Dan ya kali ini Saya akan membahas Spek PC Dan ya Terserah kalian mau ditiru Atau enggak Semoga sih bisa jadi Inspirasi kalian Bagi yang mau ngerakit PC sendiri coy Dan ya Kebetulan saya Bukan orang yang Orang yang pinter Tentang PC coy Saya cuma penikmat PC aja Ya kali ini videonya Hanya muka saya Dan ya jangan lupa Tinggalkan like Comment Share Dan subscribe Teman teman Dan ya klik tombol like Subscribe Lonceng Dan share video ini Ke teman kalian Kalau tidak Stalin yang terhormat Akan mengirimkan kalian Ke gulag Please lah ya Yang pertama dari Processor Processor saya Saya menggunakan AMD Ryzen 3 200 2200G Itu menurutku Cukup kece Untuk harga yang Merakyat Itu 3,5GHz Ukuran Core Apa sih itu Frekuensinya Atau apa Untuk lebih lanjutnya Kalian bisa cari di internet Dan ya Ryzen 3 Ryzen 3 sudah ada VGA tersendiri coy VGA internal Jadi Bagi kalian yang duitnya minimalis Gak usah beli VGA lagi So VGA 8 Kalau di Ryzen 3 Spesifikasi saya tidak Begitu paham Dan dari VGA Saya tidak menggunakan Dari Menggunakan VGA 8 tersebut VGA saya menggunakan MV MSI GeForce GTX 1050 Ti Ti 4GB DDR5 128bit Anjir Anjir Ya kenapa saya tidak menggunakan VGA 8 Karena satu Saya lebih suka produk GeForce coy Juga 1050 Ya 2 juta sih Gak begitu mahal Gak begitu murah Ya Port it lah Ambil aja Duit 1050 Ti 1050 Ti Juga cukup Keceh Menurutku Yang dual fun Udah ada fitur G-Synth Sama FHD Resolusinya Ada FHD Jadi Kalau kalian pakai VGA Itu harus siap-siap monitor Yang Gaming coy Minimal yang resolusi FHD Untuk MOBO MOBO saya menggunakan Apa ya MSI MSI Pro Series A320 Itu MOBO Sang Itu MOBO Pas lah buat AMD Itu memang Fungsi untuk AMD Jadi Ya Apa salahnya Baik Kalian yang mau ngerakit PC Alangkah baiknya MOBO menggunakan yang M2 coy Soalnya kenapa Saya gak tau Ya Teman saya bilang gitu Katanya Katanya kalau mau ngerakit PC Itu MOBOnya harus yang M2 coy M2 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 Saya gak tau kenapa Heran Untuk RAM Saya menggunakan 4GB DDR2 2 keping Jadi 8GB coy Merk HyperX Rakit PC Itu Butuh waktu coy Susah Rakit PC Menentukan yang Processor yang Bagus Bagus dan Murah Terus VGA yang Bagus dan Murah Setara Biar tidak terjadi Potel next Itu memang susah Jadi kalian yang Mau rakit PC Bisa ikut Ikutin Spek saya Atau kalau mau Ada perubahan Sendiri Terserah kalian I don't Give a Fucking Shit Oke Dan ya Untuk SNO Hardisk Saya menggunakannya 1TB Seagate 500.000 Kalau gak salah SSD 128GB Kingstone Kenapa Saya Pakai SSD Padahal udah ada Hardisk Soalnya Itu untuk Lokal Di C C Menurut saya Pakai Penyimpanan Sendiri Penyimpanan X Internal Sendiri Coy Rekomendasi Saya Gitu Kalau Mau Kalian Yang M2 SSD Lebih Baik M2 Coy Performanya Jauh Lebih Mantep Sumpah Dan CPU Saya Menggunakan Paradox Gaming Nikan Nikan Ya Harga Cukup Murah Kalau Untuk Monitor Glass Cukup Murah Rekomendasi Tapi Kacanya Gak Begitu Kaca Coy Mantan Gelap Tapi Gak Bapak Worth It Untuk Fun Saya Ambil Fun Aurora Paradox Juga Jadi Berserasi Sama CPU Dan Ya Mungkin Sekian Bagi Kalian Yang Mau Tahu Kenapa Saya Bisa Record Battlefield Dengan Mulus Padahal Sambil Di Record Ya Ini Alhamdulillah Gitu Kalau yang Mau Tahu Saya Battlefield Menggunakan Grafik Medium Itu Pun Dapat 100 FPS Kalau GTA 5 Belum Saya Coba Company Of 60 FPS Grafik Ultra Rising Storm Ultra 60 FPS CSGO Belum Saya Coba Fortnite Belum Saya Coba Dan Ya Mungkin Sekian Dari Video Saya Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share And Subscribe See you Sampai 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 Terima kasih telah menonton!